Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello nice people Welcome to English lesson Belajar sambil rebahan Ala fikir lesehan Be fun Nice people Today we are going to study About preposition of time Kita akan belajar tentang preposition of time Dan preposition of time Yang akan kita pelajari hari ini Adalah In, on, at Apa sih itu preposition of time In, on, at Preposition of time, in, on, at Dalam bahasa Indonesia adalah Kata depan waktu In artinya Pada, on, pada At juga pada Nah jadi sama artinya Tapi penggunaannya tentunya sangatlah berbeda Bagaimana penggunaan in, on, at akan kita belajar Nah, in Ini digunakan untuk yang lebih general Atau lebih umum Cakupannya sangat luas Dia meliputi Year Jadi ini digunakan untuk Tahun Kemudian In juga digunakan untuk season Atau musim Digunakan juga untuk century Atau abad Lalu Part of the day Dan Yang terakhir digunakan untuk month Atau bulan Kemudian Di bawahnya in Ada on On ini lebih spesifik Daripada in Jadi cakupannya lebih Sedikit Digunakan buat Day Atau hari Digunakan juga buat Particular day Atau hari-hari khusus Dan yang terakhir digunakan untuk date Atau tanggal Yang terakhir Ada At At Digunakan hanya untuk satu saja Ini sangat spesifik sekali Dia digunakan hanya untuk Waktu Atau jam Ya Jadi in Ini yang disini Ini dia cakupannya sangat luas Jadi bisa untuk tahun Bisa untuk abad Bisa untuk month Atau bulan Kemudian musim Dia juga part of day Sedangkan on Ini cakupannya lebih spesifik Jadi lebih ke hari Kalau tahun itu kan lebih Banyak kan waktunya Tapi kalau misalnya Sedangkan on itu untuk hari Untuk tanggal Sedangkan at Lebih spesifik lagi Dia digunakan hanya untuk Jan Kita akan membahasnya satu persatu In Seperti yang tadi dikatakan In digunakan untuk Year Atau tahun Contohnya adalah I was born In 1996 Jadi Karena disini menggunakan Tahun 1996 Maka preposition yang digunakan Adalah In Kemudian In juga digunakan untuk Month Atau bulan Contohnya We are going to Vacation In December Karena disember ini adalah bulan Maka dia menggunakan In Next Season Atau musim Contohnya adalah I am going to the beach In summer Dikarenakan summer ini adalah Musim Ada musim panas Maka dia menggunakan In Next In juga digunakan untuk Century Atau abad We are living in 21st century 21st century ini adalah Abad ke-21 Karena abad Maka dia menggunakan In Jadi penggunaan Preposition of time Itu tergantung pada Apa yang bertanya Misalnya dia tahun Pakainya in Misalnya dia bulan Pakainya in Dia musim Pakainya in Dia abad Pakainya in Ingat yang dilihat Dilihat yang belakangnya Ya Belakangnya Berikutnya Adalah on On Seperti yang tadi Digunain untuk Day atau hari Contohnya We have meeting On Wednesday Contohnya adalah Wednesday Ini adalah hari Rabu Karena dia hari Maka dia menggunakan On Contoh berikutnya Adalah date Atau tanggal Jika's birthday Is on 1st September Karena dia adalah Menggunakan Tanggal 1 September Maka dia menggunakan On Next Ada particular day Atau hari-hari khusus Nah Hari-hari khusus ini Contohnya adalah Birthday Ulang tahun Idul Fitri Day Atau Christmas Day Contohnya They meet each other On Idul Fitri Day Karena Idul Fitri Day Dia merupakan Particular Day Maka dia menggunakan On Selanjutnya Yang terakhir adalah At At Dia khusus sekali Digunakan untuk Time Atau jam Contohnya We have meeting At 3 PM Karena jam 3 Ada menunjukkan Pukul Atau jam Maka dia menggunakan At Lebih spesifik Nah Sekarang kita membahas Part of the day Tadi di awal Sudah dikatakan ada Part of the day Part of the day itu apa sih? Part of the day itu ada Misalnya The morning Afternoon Evening Nah Untuk The morning Afternoon And the evening Maka Dia menggunakan In Ingat Khusus untuk Morning Afternoon Evening Dia menggunakan In Sedangkan Khusus Night Dia menggunakan At Ingat Seluruh part of the day Pakainya In Kecuali Night Nah Sekarang kita Beralih ke Contoh soalnya Ingat At itu digunakan Untuk Time Kemudian On itu digunakan Untuk Day Date And Particular Day Sedangkan In itu digunakan Untuk Year Month Dan juga Season Nah Contoh yang pertama Jimmy Gets up Bla 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 6 p.m 6 p.m Ini adalah Jam Jika jam Maka kita menggunakan At Maka jawaban yang nomor pertama adalah Jimmy Gets up At 6 p.m Contoh yang kedua I will visit you Bla 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 11 September 2020 11 September 2020 Ini adalah Tang Gal Ya kan Maka Apabila tanggal Menggunakan On Maka Jawaban Reposition Yang tepat Adalah I will visit you On 11 September 2008 2020 Tata and Cookie Are going To travel To New Zealand The winter Winter Adalah Musim Dingin Karena musim dingin Berarti Dia termasuknya adalah Season Season Masuknya di In Benar sekali Jadi jawaban adalah Tata and cookie Are going to travel to New Zealand In The winter Next BDS Had concert In Indonesia In Indonesia Bla 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 2017 Karena 2017 Itu adalah Tahun Maka Dia menggunakan In Sudah jelas? Contoh-contoh soalnya Sudah paham Bagaimana penggunaan In Penggunaan At Dan juga Penggunaan On Semoga bermanfaat Ya Oke Thank you See you next time And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa